Halo ko friends, di soal ini diketahui seorang karyawan meminjam uang dari kooperasi sebanyak 3 juta rupiah dengan bunga 2% sebulan. Nah, pinjaman ini akan dicicil setiap bulan selama 10 bulan. Nah, besar cicilan yang dibayar setiap bulan adalah untuk menentukan besar cicilannya kita gunakan rumus angsuran yaitu MN dibagi dengan N, di mana MN itu adalah modal akhir dan N itu lama angsurannya. Dan untuk menentukan MN, itu kita bisa menggunakan rumus M0 dikalikan dengan 1 ditambah B dikali N, di mana M0 ini adalah modal awal, lalu B-nya adalah persentase bunga, dan N itu lama angsurannya. Berarti di sini kita tentukan terlebih dahulu untuk modal akhirnya ya. Nah, berarti modal akhirnya atau MN itu sama dengan M0. Nah, di sini kan diketahui bahwa M0-nya itu sama dengan modal awal, yaitu 3 juta ya, awal pinjaman. Awal pinjamannya adalah 3 juta, berarti di sini 3 juta. Kemudian, untuk B atau persentase bunganya adalah 2%. 2% itu sama saja dengan 2 per 100. Nah, kemudian untuk lama angsurannya atau cicilannya itu selama 10 bulan, berarti N-nya 10. Maka di sini MN sama dengan 3 juta. 3 juta dikalikan dengan 1 ditambah dengan 2 per 100, dikalikan dengan lama angsurannya adalah 10 bulan atau 10. Nah, berarti di sini 10 ya, 100 dibagi 10, berarti ini kita coret 0-nya. Kemudian, 3 juta dikalikan dengan 1 ditambah dengan 2 dibagi 10 yaitu 0,2. Berarti 3 juta dikalikan dengan 1,2, maka hasilnya adalah 3 juta 600 ribu. Nah, ini adalah modal akhirnya yaitu 3 juta 600 ribu. Kemudian, untuk menentukan besar cicilannya, berarti di sini kita bagi ya, atau angsurannya. Angsurannya itu sama dengan kita bagi modal akhir yaitu 3 juta 600 ribu dibagi dengan total dia mencicilnya. Mencicilnya kan di sini selama 10 bulan, berarti di sini selama cicilannya adalah 10 bulan atau dibagi dengan 10. Sehingga 3 juta 600 ribu dibagi dengan 10 yaitu 360 ribu. Maka, besar cicilan yang dibayar setiap bulannya adalah 360 ribu rupiah. Maka, jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, sekian. Sampai jumpa di soal berikutnya.